Intro Salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus Kembali lagi dalam Warta Sabda Renungan hari ini Minggu 28 Juni 2020 Hari Minggu Bekan Biasa ke-13 Sahabatku, Sabda Yesus hari ini cukup keras bagi kita Tuhan Yesus bersabda Barang siapa mengasihi Bapak atau Ibunya Lebih daripadaku, Ia tidak layak bagiku Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan Lebih daripadaku, Ia tidak layak bagiku Mungkin ada di antara kita yang bertanya Mengapa Yesus mengatakan hal itu? Bukankah kita harus mengasihi orang tua kita Keluarga kita Pasangan kita Anak-anak kita Benar Kita harus mengasihi mereka Tapi harus diingat Bahwa kasih yang kita tunjukkan kepada mereka Tidak boleh melebihi kasih kita kepada Tuhan Dalam suatu kesempatan lain Tuhan Yesus bersabda Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Dan dengan segenap kekuatan Itu artinya kita dipanggil untuk menyerahkan hidup kita seutuhnya pada Tuhan Mengasihi dia secara total Jiwa dan raga Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegaskan kepada kita Barang siapa mempertahankan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku Ia akan memperolehnya Patut diakui Memang tidak mudah untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati Ada banyak hal yang perlu dikorbankan Baik orang tua kita Keluarga Orang-orang yang kita kasihi Bahkan diri kita Nyawa kita Pengorbanan kita itu bukan tanpa arti Melainkan sangat berarti Karena kita mempercayakan hidup kita seutuhnya Kepada sang pemilik kehidupan itu Yakni Tuhan sendiri Dengan kata lain Mari kita perbiasakan diri untuk tidak terikat Atau tidak melekatkan diri pada hal-hal duniawi Karena semua yang ada di dunia ini Orang tua Keluarga Harta Terima kasih Selamat menikmati